Boneka yang rambutnya jadi panjang sendiri? Ya betul! Kuil Manenji di kota Iwamizawa yang berlokasi di Akkaido menyimpan boneka penuh miniserius, yaitu boneka Okiku. Konon boneka ini dibeli oleh seorang pemuda untuk adiknya yang bernama Okiku pada tahun 1918. Okiku sering bermain dengan boneka tersebut dan diperlakukan sebagai sahabatnya sendiri. Ia lantas memanggil nama boneka itu seperti namanya sendiri, yaitu Okiku. Sayangnya pada 1919, Okiku jatuh sakit dan meninggal sembari memeluk boneka favoritnya. Saat itu ia masih berumur 3 tahun. Pihak keluarga menaruh boneka Okiku di altar keluarga untuk mengenang putrinya. Namun, fenomena mistis pun mulai terjadi. Pada suatu hari, keluarga Okiku menyadari rambut boneka Okiku semakin panjang. Padahal ketika awal dibeli, rambutnya masih sebahu. Sudah dipotong berulang kajipun memanjang kembali. Mereka percaya bahwa jiwa anaknya terjebak di boneka tersebut. Pada akhirnya, boneka Okiku diserahkan ke kuil di Sapporo tempat Okiku lahir. Coba deh cek rambut boneka kalian! Ada yang berubah nggak? Hiiii!